Intro Saudara dalam rangka mempromosikan potensi wisata dan ekonomi kota Batam maka pada hari ini Sabtu 30 Juli 2016 Kepala BP Batam Hatan Torosodiputro kembali dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Ambassadors and Diplomatic Tour 2016 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura menghadirkan sejumlah duta besar dari berbagai negara Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda Kepala BP Batam Hatan Torosodiputro kembali dipercaya menjadi pembicara dengan tema potensi ekonomi dan upaya revitalisasi Batam dalam kesempatan tatap muka antar duta besar negara-negara yang tergabung dalam acara Ambassadors and Diplomatic Tour 2016 bertempat di Batam View Hotel Sabtu 30 Juli 2016 Kegiatan diselenggarakan Kedutaan Besar RI untuk Singapura merupakan upaya mempromosikan potensi wisata dan investasi dengan minat khusus di Kepulauan Riau khususnya Batam dan Bintan Kegiatan dihadiri 35 duta besar negara sahabat yang terakreditasi di Singapura dan Jakarta diantaranya duta besar Cili, Costa Rica, Uni Emirat Arab, Jerman, Korea, Belanda, Peru, dan Swiss Sejumlah aspek penting disampaikan Hatanto dan menarik perhatian para tamu kehormatan diantaranya adalah perkembangan investasi semester pertama di Batam tahun 2016 meningkat lebih dari 50% Tercatat realisasi investasi Januari hingga Juli 2016 sebesar 466,9 miliar USD meningkat 59,6% dari tahun sebelumnya Visi dalam mengembangkan Batam sebagai daerah industri green export oriented yang unggul dalam bidang perkapalan dan destinasi wisata bahari mempromosikan potensi ekonomi Batam secara lebih efektif dengan mengeliminir hambatan dalam perinvestasi meningkatkan kemudahan dalam perizinan dan investasi dengan program Ijin Investasi 3 Jam atau I23J dan KILK kemudahan investasi langsung konstruksi dengan persyaratan minimal investasi 50 miliar rupiah dengan menyerap paling tidak 300 pekerja lokal maka investor sudah dapat mendapatkan layanan I23J dengan bonus 8 paket perizinan Berikut adalah wawancara kami bersama dengan salah satu tamu kehormatan Duta Besar Korea, Tai Yong Cho Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya dan Kepala BP Batam Hatanto Rekso Diputro My main purpose of coming to Batam and Bintang this time is to know this region better and we achieved our goal through the presentation tonight we were able to have better understanding of Batam where Batam stands and where Batam is headed for what Batam is trying to achieve Jadi kita menghadirkan 20 duta besar dari Jakarta, dari negara-negara sahabat, dan juga sekitar 15 dari Singapura. Jadi tujuan utama kita adalah memperkenalkan potensi Bintan dan Batam. Potensi ini baik potensi pariwisata maupun potensi investasi. Jadi yang kita tunjukkan kepada mereka adalah bahwa sebenarnya antara Jakarta ke Bintan dan Batam maupun dari Singapura ke Bintan dan Batam dari segi konektivitas tidak ada masalah. Jadi memang sengaja kita atur yang dari Jakarta mendarat di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, mereka melihat untuk mereka sendiri mengenai fasilitas infrastruktur yang ada dari airport ke Bintan Legun. Dan juga yang dari Singapura menggunakan feri, mereka melihat dengan sendiri. Dan juga mereka melihat the experience from day one since they arrived. Sejak mereka tiba di Bintan, mereka melihat first class facility, mereka melihat atraksi-atraksi pariwisata yang tidak kalah menarik, dan juga wisata konvensi. Karena memang bukan hanya tourism for the sake of orang jalan-jalan gitu, tetapi juga kalau mereka mau mengadakan konvensi dan sebagainya, mereka melihat sendiri. Dan kita juga memberikan pemaparan kepada mereka terkait dengan investasi apa saja yang sudah terjadi di Bintan, apa saja yang sudah terjadi di Batam. Jadi intinya adalah memperkenalkan potensi Bintan dan Batam. Sudah tentu ini dalam kerangka kan kita kalau Indonesia Singapura memiliki kelompok kerja pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun. Pertama sekali tentunya saya sangat gembira bahwa Bapak Duta Besar RI Singapura telah melangsungkan kegiatan ini. Tepat pada masa di mana memang BP Batam sudah mulai melakukan langkah-langkah atau mengambil langkah-langkah dalam langkah perubahan itu. Jadi ketika sebelum ini saya ke Singapura, oleh Bapak Duta Besar juga saya diperkenalkan dengan pengusaha-pengusaha Singapura di SCCI. Itu adalah bagian dari kita untuk memusihkan kepada pengusaha Singapura. Tapi yang kali ini dibawa oleh Bapak Duta Besar itu memperluas jangkauan perhatian terhadap Batam. Karena mengikut sertakan Duta Besar-Duta Besar yang di luar ASEAN juga tapi juga termasuk Eropa. Dan ini sebetulnya adalah satu potensi yang luar biasa. Karena seperti tadi dibilang, sebetulnya 60 persen investor di Batam ini sebetulnya adalah investor dari Singapura sama Malaysia. Sedangkan sisanya sekitar 15-10 persenan gitu, itu adalah dari luar, dari Eropa dan dari Amerika. Nah ini kalau kita mau memperluas, maka kita harus menarik perhatiannya. Nah kesempatan seperti ini di mana Duta Besar Eropa ada di sini banyak sekali, di samping Duta Besar dan Uni Eropa, itu membuka kesempatan, membuka mata mereka bahwa tidak jauh dari tempat mereka bertugas, itu ada satu wilayah yang sangat berkembang dan bukan hanya tempat industri, tetapi juga memberikan tambahan value addednya dari bentuk turisme. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Duta Besar bahwa mereka datang dari bintan, itu bintan is only a throwing stone away. Ada selemparan batu saja, dekat sekali. Jadi para industriawan, terutama dari di luar Asia misalkan, itu mereka bukan hanya bekerja, tapi juga bisa melihat, membayangkan bahwa di Batam ini mereka juga bisa hidup dengan baik. Tapi yang kedua yang terpenting juga adalah upaya pemerintah sekarang untuk meyakinkan bahwa Batam tomorrow will be different. Itu yang terpenting dan pesan ini yang ingin juga disampaikan oleh Pak Duta Besar, bahwa ke depan ini Batam is processing beberapa kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang akan membuat Batam ini lebih beda dari yang sebelumnya. Sudah, demikianlah kita ikuti serangkaian acara Ambassadors and Diplomatic Tour 2016 di mana Kepala BP Batam yang menjadi pembicara mampu memukau puluhan Duta Besar yang hadir. Kita harapkan bersama Duta Besar yang hadir ini dapat menjadi media promotor yang mampu mempromosikan potensi wisata dan juga investasi di Batam kepada rekan-rekan mereka di negara masing-masing. Demikian info Humas BP Batam.